Shalom, bagaimana keadaan kian? Pastinya baik kan? Sebelum kita berpengaruhkan firman Tuhan Kita berdoa mulia Terima kasih Tuhan pada hari ini Kami sudah berkumpul di rumahmu Kami ingin mendengarkan firman Tuhan Mengatikanlah kami dalam mendengarkan firman Tuhan Terima kasih Tuhan dan Yesus kami merbaik Amin Nafs kita diambil dari Yerimiyah 1 ayat 5 sampai 8 Pulangi Nafs kita Yerimiyah 1 ayat 5 sampai 8 Lagi ini firman Tuhan Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu Aku telah mengenal engkau Dan sebelum engkau keluar dari kebua Aku telah menguruskan engkau Aku telah mengetahkan engkau Menjadi nabi bagi bangsa-bangsa Maka aku menjawab Ah Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara Sebab aku ini masih muda Tetapi Tuhan berbicara Tetapi Tuhan berfirman kepadaku Janganlah katakan aku ini masih muda Tetapi kepada siapapun kau keutus Haruslah engkau pergi dan apapun yang ku beritakan Kepadamu haruslah kau sampaikan Jangan takut kepada mereka Sebab aku menyentai engkau Untuk menepaskan engkau Demikian firman Tuhan Tema kita adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkata Pulangi tema kita adalah Aku dilahirkan untuk menjadi berkata Maksud perkataan itu adalah Berkat adalah hormat Tuhan Yang membawa perbaikan dalam kehidupan manusia Contohnya Rejeki, kesehatan, dan lain-lain Tuhan telah mengenal kita Atau manusia sewaktu kita Masih di dalam kegiatan itu Untuk itu sebagai ciptaan Tuhan Kita harus menjadi berkata Dimanapun kita berada Contohnya Menemukan orang yang sedang kesusahan Membantu orang tua Misalnya kerjaan rumah Menjadi teman yang baik Siapa saja Jadi Sebagai anak Tuhan Kita harus memperkenalkan anugerah Tuhan Menemukan Tuhan sebaik-baiknya Karena Tuhan akan menyertai kita Seperti nabi Seperti nabi yang dunia Yang disertai Tuhan Sewaktu diutus Memberitakan kebenaran Memberitakan kebenaran Firman Tuhan Walaupun ia masih muda Tapi Bukan jadi alasan bagian dunia Untuk menolak Berita Tuhan Demikian juga Kita Walaupun Kita masih usia muda Kita Juga dapat Memberitakan kebenaran Firman Tuhan Contohnya Contohnya di gereja Ketika guru Sekolah Minggu Sekolah Sekolah Minggu Meminta Kita Membacakan Firman Tuhan Kita Mengwaju ke depan Dan Membaca Firman Tuhan Cepat Lainnya Kalau ada teman Bersedih Saya Mengajak Dia berdoa Dan Membaca Berdari Untuk Memuji Tuhan Jadi Kita harus Bisa Menjadi Berkat Bagi Keluarga Orang lain Dan teman 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 Bisa Kan Saya Yakin Kita Bisa Karena Teman Tuhan Terlebih Dahulu Sudah Memberganti Kita Amin Terima kasih Kita Berdoa Terima kasih Tuhan Pada Waktu Ini Kami Sudah Menemankan Firman Tuhan Kiranya Firman Bisa Kami Menggunakan Untuk Kehidupan Kami Terima kasih Tuhan Dan Yesus Kami Berdoa Amin Terima kasih